Intro DPRD Lampung Timur menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan pelanca daerah atau APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2022 Rapat digelar di gedung DPRD setempat dengan menerapkan protokol kesehatan Sejumlah pejabat hadir dalam acara Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo Ketua DPRD Lampung Timur, Ali Johan Arief Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Alkazar Masuttyon Dandem 049 Letkol Kavleri Muhammad Darwis Sekdal Lampung Timur, Sekretaris Dewan dan para unsur OPD serta anggota DPRD Lampung Timur Sebelum rapat dimulai hadirin berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pertama 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 Pert Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arief membuka rapat penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 telah diawali dengan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2022 pada minggu lalu KUA dan PPAS menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Ketua DPRD Lampung Timur Ketua DPRD Lampung Timur Tahun 2022 Bersampai Teang Adhir dari Bagan DPRD Lampung Timur Tahun Marshall Ketua DPRD Lampung Timur Tahun 2022 Terkena swallow Dengan tergantung usul dan saat dari para amat-amatan seorang DPRD Kementerian Timur pada rapat penjajaran kegiatan dan terrapat pada kursa DPRD Kementerian Timur. Dengan ini dilaporkan Resultat dan diselamat rapat pada suara DPRD Kementerian Timur sebagai berikut. Rapat pada kursa DPRD Kementerian Timur dalam acara penyampaian berbeda tentang agaran pendapatan dan belajar diraya api mini DPRD Kementerian Timur. Selamat menikmati. Rapat pada kursa DPRD Kementerian Timur pada kursa DPRD Kementerian Timur pada kursa DPRD Kementerian Timur. Rapat pada kursa DPRD Kementerian Timur 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 dan dokumen pendukung pada DPRD perlambat 60 hari sebut 1 bulan tahun anggaran terakhir untuk memproyek persetujuan bersama antara kewaderaan dan DPRD. Segubuh dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Kepulauan Dera tentang Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah Pembelajar tahun 2020 tahun anggaran 2022 beserta lapirannya. Selanjutnya, Rancangan Kepulauan Dera tentang Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah yang akan melanggu timur tahun anggaran 2022 di Maksud Kiraja dapat segera diakindakan terapas terkira penyampaian serta pembahaman besar oleh Badan Anggaran DPRD Pembelajar Timur dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah. Sebegian, setiap kesamanya dan berdoa-doa terima kasih Bupati Bangung Timur, M. Jawa Perhatian, Cap dan Diri, Tantang Halim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.